Pemirsa, untuk mengetahui ketersediaan minyak goreng bersubsidi di pasaran, kita akan tanyakan ke Ayu Pratiwi di Pasar Palmerah, Jakarta, dan Erick Pahrizal di Pasar Banjaran, Kabupaten Bandung. Kami ke Ayu Pratiwi terlebih dahulu di Pasar Palmerah. Halo, Ayu. Ya, apakah minyak goreng subsidi masih langka di sana? Ya, baik. Selamat siang, baby, dan juga, Fram, serta pemirsa. Hingga saat ini, minyak subsidi minyak kita di Pasar Palmerah, Jakarta, Barat masih langka. Hal ini terbukti sejak kami memantau, sejak tadi pagi dan hingga saat ini, kami hanya menemukan hanya dua kios saja yang menjual minyak kita. Itu pun dengan jumlah yang sangat sedikit. Dua kios ini masing-masing hanya menjual sebanyak 4 peaches minyak kita saja. Dan tadi kami juga sempat berbincang dengan penjualnya yang menyebutkan bahwa memang setiap kios ini dibatasi untuk penjualannya. Bahkan, mereka hanya mendapatkan 10 kemasan minyak kita dengan ukuran 1 liter dalam satu minggu saja. Dan belum diketahui lagi kapan mereka akan mendapatkannya kembali. Sementara itu juga yang sangat menarik, baby, Fram, dan juga pemirsa, di mana kita ketahui bersama yang harusnya minyak subsidi dari pemerintah ini dijual dengan harga 14 ribu per liternya. Namun di pasar, Palmerah, Jakarta Barat ini dijual dengan harga 16 ribu per liternya. Para pedagang mengaku mereka tidak bisa menjual dengan harga 14 ribu rupiah, karena mereka mendapatkan harga minyak tersebut di atas 14 ribu rupiah. Sehingga jika mereka menjual dengan harga 14 ribu rupiah, mereka merugi. Tak hanya itu, kami juga mendapatkan beberapa komplain dari para pembeli yang mengeluhkan merasa kecewa dengan pemerintah, karena selama ini sudah berharap kepada pemerintah dan sudah merasa senang dengan adanya minyak subsidi dari pemerintah. Namun, sudah hampir dua pekan minyak ini langka dengan harga yang cukup tinggi. Untuk itu, sebagian masyarakat beralih untuk membeli minyak curah yang dibanderol dengan harga yang sama. Jadi, sebetulnya untuk harga minyak kita dan juga minyak curah yang ada di pasar Palmerah ini, harganya masing-masing sama, yaitu 16 ribu per liternya. Namun, masyarakat memilih minyak curah karena mereka dapat membeli minyak curah dengan eceran setengah kilo, yaitu di harga 8 ribu rupiah. Sementara itu, Pram, Bebi, dan juga Pemirsa, saya dapat menginformasikan di pasal Palmerah ini, terdapat kenaikan harga signifikan untuk beras. Harga beras naik di harga yang tadinya 9 ribu menjadi 11 ribu rupiah untuk jenis medium. Bebi. Ya baik, terima kasih, Rekan Ayu Pratiwi. Langsung dari Pasar Pemirsa Jakarta, selanjutnya kita ke Bandung, Jawa Barat. Sudah ada rekanan kami, Erick Fahizal, di sana. Erick, bagaimana dengan kondisi minyak kita di sana? Apakah memang langka di sana juga? Silahkan, Rekan, Erick. Ya, misalnya dapat saya laporkan untuk harga minyak kita di pasal tradisional, di kursen Bandung, Jawa Barat. Ini mulai langka di pasar banjaran Bandung, Jawa Barat. Ini contohnya, para pedagang sendiri ini sudah tidak menjual minyak kita, diseranakan pasokan dari pusat yang sudah kita ada begitu. Akuratnya mereka, para pedagang minyak ini sendiri mulai beralih menjual untuk minyak dengan brand lainnya, dan juga minyak berah yang dijual dengan harga di rentan harga 16 ribu rupiah sampai 21 ribu rupiah per liternya. Dan selain minyak kita juga, ini untuk stop berah di pasar tradisional banjaran ini juga mulai alami penurunan, yang kibatnya harga berah sendiri ini alami kenaikan. Para pedagang yang sebelumnya menjual berah kualitas medium di harga 10 ribu rupiah per kilogramnya, kini mereka menjualnya di harga 12 ribu rupiah per kilogramnya. Dan sementara itu untuk berah dengan kualitas premium, para pedagang sendiri memdualnya dengan harga 13 ribu rupiah sampai 15 ribu rupiah per kilogramnya dari harga yang sebelumnya di hitra antara 12 ribu rupiah per kilogramnya. Dan untuk kondisi ini sendiri, sebenarnya dapat saya informasikan bahwa kondisi ini sendiri menurut pedagang sudah berlangsung sejak 3 bulan sebelah. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Erik Fahrizal langsung dari Pasar Banjaran Kabupaten Bandung dan sebelumnya sudah ada rekan kami Ayu Pratiwi melaporkan langsung dari Pasar Palmerah.